selamat menikmati saya kasih update-an terbaru terima kasih nah ini benang yang saya gunakan ini benang poli biasa yang satu untuk pot dan yang lebih gelap untuk bagian tanahnya kemudian jarum favorit saya nomor 6 ya kita akan langsung mulai saja untuk membuat potnya saya menggunakan warna yang agak lebih terang pertama buat awalan 6 SC di ring 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarik saya akan menggunakan slip stitch dan slip stitch di SC pertama 1 rantai selanjutnya saya akan mulai melebarkannya isi masing-masing lubang dengan 2 SC atau increase SC increase yang pertama increase yang kedua increase yang ketiga increase yang keempat increase yang kelima increase yang keenam oke slip stitch 1 rantai nah untuk lingkaran selanjutnya 1 SC increase di lubang berikutnya atau 2 SC 1 SC lagi increase SC di lubang berikutnya ulangi pola 1 SC 2 SC hingga ke akhir lingkaran akhir lingkaran slip stitch 1 rantai nah hasilnya seperti ini lanjut 1 SC 1 SC 1 SC 2 SC atau increase SC 1 SC 1 SC increase SC ulangi polanya hingga ke akhir lingkaran akhir lingkaran 1 SC slip stitch 1 rantai 1 rantai oke kita lanjut untuk lingkaran berikutnya 1 SC 3 kali 2 3 lubang berikutnya increase SC jadi 3 SC jadi 3 SC increase SC hingga ke akhir lingkaran akhir lingkaran akhir lingkaran slip stitch 1 rantai nah sudah nah sudah agak melebar selanjutnya 1 SC dibuat 4 kali 3 4 lubang berikutnya increase SC ulangi polanya ulangi polanya hingga ke akhir lingkaran 1 SC 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 increase SC akhir lingkaran slip stitch 1 rantai nah hasilnya sudah semakin lebar dan kalau teman-teman ingin membuat potnya lebih besar lagi ini bisa lebih dilebarkan saya cukup membuatnya segini untuk pengerjaan berikutnya kita akan mengerjakan di satu sisi bagian rantainya yaitu bagian belakang yang disini kita kerjakan di sisi bagian belakang dari baris SC yang bawah oke seperti ini cantahnya isi masing-masing lubang dengan 1 SC nah dari bagian belakang kerjakan hingga ke akhir lingkaran 1 SC setiap lubang akhir lingkaran slip stitch 1 rantai nah dia kelihatan agak naik ini untuk batas bagian dinding potnya nah untuk lubang selanjutnya lingkaran selanjutnya isi masing-masing lubang dengan 1 SC biasa hingga ke akhir lingkaran buat 4 baris nah ini yang sudah selesai saya buat 4 baris jadi ditambah dengan yang awalnya jadi ini tata 5 baris selanjutnya kita akan mengerjakan bagian luar dari SC yang baris di bawah istilahnya ini seperti model potnya jadi kerjakan di bagian luar nah bagian yang ini bagian luarnya saja nah karena tadi yang bagian bawah ini 4 kali SC dan increase SC jadi untuk bagian luar ini 5 kali SC dan increase SC nah seperti ini 1 SC 1 SC 1 SC 1 SC yang ketiga 1 SC yang keempat 1 SC yang kelima lubang berikutnya increase SC nah hasilnya seperti ini kerjakan pola ini hingga ke akhir baris mendekati akhir baris slip stitch 1 rantai nah ini sudah selesai untuk bagian potnya kalau teman-teman ingin membuat potnya lebih besar bisa menambah lingkaran dasar dan tingginya sesuka hati dan untuk pengerjaan selanjutnya adalah untuk bagian penutup atau bagian tanah nah setelah ini benangnya sudah bisa untuk diputuskan nah saya akan membuat isian untuk potnya bukan takron ya tapi karton dan saya menggunakan jangka untuk mengukur lebar lingkarannya kemudian tinggal saya aplikasikan ukurannya ke karton ini karton kardus biasa nah saya sudah gunting beberapa kita tinggal isi hingga penuh kalau teman-teman ingin mengisinya dengan yang lebih berat seperti batu marmer juga bisa atau dengan dakron pun bisa cuman jadinya lebih ringan ya kalau dengan dakron nah ini sudah selesai jadi sekarang tinggal membuat bagian penutupnya saya menggunakan benang yang lebih gelap jadi ini seolah tanahnya ya yang dalam pot jadi kita akan mulai mengerjakan di bagian yang arah dalamnya saya buat awalan dulu ini bisa diselipkan dimana saja saya menyelipkannya di tempat awal dan akhir lingkaran masukkan benangnya satu rantai nah untuk pengecilannya karena di bawah itu 4 sc increase jadi bagian atas ini kita mulai dengan 4 sc decrease kita mulai 1 sc 1 sc 1 sc lagi 1 sc lagi kemudian decrease sc atau 2 buah sc dijadikan 1 ulangi 1 sc 1 sc 1 sc 1 sc lagi kemudian decrease sc nah sudah selesai seperti ini ulangi polanya hingga ke akhir baris mendekati akhir baris slip stitch 1 rantai nah seperti ini jadi kita akan kembali mengecilkan lingkarannya kali ini 1 sc 1 sc 1 sc decrease sc jadi sc nya 3 kali kemudian baru dengan decrease sc 1 sc 1 sc 1 sc decrease sc nah seperti ini ulangi polanya hingga ke akhir baris 1 sc slip stitch 1 rantai selanjutnya selanjutnya 1 sc nya 2 kali 2 kemudian decrease 1 sc 1 sc decrease sc nah ulangi polanya hingga ke akhir baris akhir baris slip stitch 1 rantai 1 rantai lanjut pengecilan 1 sc decrease sc 1 sc decrease sc ulangi hingga ke akhir baris slip stitch 1 rantai nah sudah mulai kelihatan tertutup jadi ini masih akan ditutup lagi ya nah untuk lingkaran yang terakhir ini adalah decrease sebanyak 6 kali jadi buat decrease sc sebanyak dengan 6 kali 1 kali decrease 2 kali decrease 3 kali decrease 4 kali decrease 5 kali decrease dan decrease terakhir bisa diputuskan benangnya nah ini sudah saya ratikan sisa benangnya amigurumi potnya sudah selesai ini biasanya saya gunakan untuk pot pajangan kaktus ataupun bunga lainnya semoga videonya mudah untuk diikuti terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya selamat menikmati